Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Masdyamawang Padahal kesempatan kali ini Video yang ingin saya sampaikan Mengenai cara penghapusan Pagulipa Dan pengekaman Penyevisi DIPA Juga pengekaman Penyevisi POK yang benar Karena Banyak pengekaman POK Terkadang salah Sehingga menyebabkan Atau menyebabkan Kesalahan atau perbedaan Pada aplikasi MESPAN Tentunya Jika nanti Sudah ada Saibah Maka akan Terjadi Pengbedaan DIPA Atau tidak sama Untuk hasil Recon Serialisasinya Juga pada Pengekaman POK terbaru Juga ada Dijaskan Yuknis Jika Keluarga Mengkamping PC POK Akan Mengibatkan Capaan Output Pada bulan Benkutnya Akan Error Atau Ditulak Ini untuk Capaan Output terbaru Terkait dengan Adanya Penambahan Revisi DIPA Tadam Span Sini Jadi Sini Saya akan Biaskan Tentang Taca Penghapusan Atau Pengkaman PC POK Tadi Dan Bersambungan Revisi DIPA Sebelumnya Sudah Saya Sampaikan Pada Video Sebelumnya Untuk Mencek Status Revisi DIPA Kita Atau Pagu DIPA Kita Pada Amspun Sudah Saya Jelaskan DIPA Atau Masih DIPA Awal Tergantung Dari Satgar Masing Masing Disini Bicup Tergantungan Bicup Biasa Disini Saya Sudah Bicup Tidak Saya Contohkan Lagi Bicup Klik Bicup Ini Ingat Di Apos Pagu Ini Saya Contohkan Sebenarnya Pagu Saya Ini Tidak Ada Masalah Sudah Revisi Pertama Sampai Dengan Revisi Pertama Pagu Saya Ini Apos Saja Disini Pagunya Sebagai Contoh Saja Tentang Apos Pagu Oke Selesai Keluar Sekarang Kita Upload Ulang Pagunya Kita Cek Tayang Pagu Ingat Untuk Penghapusan Pagu Ini Tidak Mengakibatkan Analisasi Terhapus Dengan catatan Pengisiannya Atau Transpeng Pagunya Harus Benar Seperti itu Ini Pagunya Sudah Kosong Jadi Hati-hati Dalam Transpeng Pagunya PC Ini Yang Akan Berkibat Bisa Terhapus Analisasi Tapi Yang Penting Kita Pickup Terlebih Dahulu Supaya Aman Ini Oke Pagunya Kosong Ini Kosong Pagunya Kita Ada Disini Kita Seperti Biasa Sebenarnya Tengah Seperti Pagu Sebenarnya Kita Masuk Pagunya Sejang Beruntan Pagu Awal Terlebih dahulu Bekti Biasa Tentang Tanda Tiga Seperti Ini Kita Buka 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 Di Bawa Kita Kurangkan Saja Di Bawa Supaya Ada History Disini Saya Jelaskan Terlebih Dahulu Untuk Puk Tadi Ini Revisi 1 Ini Puk Puk Revisi 1 Ingat Ini Puk Revisi 1 Terakhir Sudah Saya Revisi 1 Jadi Saya Ingin Melakukan Revisi Puk Misah Di Revisi 1 Bukan Di jika dipawal PUK nya tentunya masih 0 nanti ini saya contohkan disini ingin atau melakukan revisi PUK di saat revisi 1 atau data terakhir posisi kita di revisi 1 yang sudah disahkan oleh Kanwe di GPB dan yang lainnya atau di GA tergantung kewenangannya revisinya ini untuk pembuatan adika di sakti setidak saya contohkan disini untuk PUK sama saja seperti biasa masuk sakti untuk melakukan pengubahan revisi PUK kirim ke adikanya ke aplikasi sas ini saya contohkan yang sudah jadi saja misalkan seperti ini saya namanya PUK revisi 1 supaya jelas akhirnya posisi revisi kita di revisi PUK 1 bukan di data awal ini jadi kita ubah tentunya disini nanti ini nanti kita akan ubah saya ingin kita masukkan jika kita ubah langsung 01 dia akan terlihat seperti ini jadi nanti diubah menjadi 2101 sesuai data terakhirnya ini nanti saja kita ubah nanti akan terlihat dengan data ini karena sama jadi saya namanya tergantung B2 PUK revisi 1 kita masukkan lanjutkan di bawah terakhir dulu di bawahnya kita ambil sini dan juga sebenarnya bisa juga tergantung B2 kita ambil di bawah datang sedikit ini di bawahnya masih kosong dia 00 dipakai 00 disini tidak ada NPC ambil di bawahnya tentunya kita masukkan kita buka tadi perhatikan dipanya untuk melihat digital steamnya sesuaikan dipanya NPC bergembang untuk digital steam ini di bawah kita copy saja seperti ini kita copy bengkudinya disini seperti biasa ini klik panah ini penyes aneke to continue silahkan ketikkan di sumberang pada kibut kita orang papa saya ngopka ketik saja ngopka ini tangga dokumen di bawah lihat pada petikan dipanya ini jika berbeda nantunya akan pengaruhi nanti juga dengan umspan atau pada rekonstitualisasi saiba jika sudah dibuka nanti disini di bawah ternyata 23 November 2020 sudah ter-depowat seperti ini samakan dengan dokumennya jika tidak sama diubah ini sama kemungkinan sama ter-depowat seperti ini untuk awalnya tinggal lanjutkan saja ini realisasi ingat dipertahankan jangan dihapus nanti akan terhapus posisinya disini pertahankan tunggu sampai nkot datanya masuk sebanyak jumlah Hai yang disini ini oke saja selesai Hai sudah selesai kita keluar disini ingat terlebih dahulu kita pembagian pagu Hai angka bagusnya kita langsung pembagian pagu terlebih dahulu ini kita klik yang sudah ada terdahulu ini kita klik supaya tertip saja kita klik tadi disini klik kita bagikan ulang kode PPK sesuaikan kita enter simpan ini untuk database yang sama jika database nya berbeda PPK terpisah tentunya akan kirim ke masing-masing data PPK seperti itu diterima di PPK masing-masing disini Hai ini untuk database nya terpisah ini untuk database yang sama saja seperti itu simpan saja dikeluar Hai keluar kita masukkan lagi pagu nge-pc seterusnya tentunya revisi satu setelah dipa awal kita masukkan revisi ke satunya kita cari terlebih dahulu ordernya tadi kita select kita ambil ini revisi ke satu kita masukkan revisi ke satunya kita buka disini ini partikan dipa untuk revisi ke satunya Hai ini di isinya masih sama karena saya cuma revisi halaman tiga dipa dan POK tanggal kemarin 24 Mei 2021 saya mau kan revisi ke kanwe di IPB dan sudah diterima dan sudah disahkan ini partikan dipanya kita copy kita sesuaikan letakkan disini tadi kita lanjutkan sama saja seperti yang tadi Ayo kita klik lagi sembarang dikebut kita angka atau nge-pc ini karena ada MVC tentunya ada disini terbaca setelah pagul jika minus nanti tidak akan bisa dilanjutkan kecuali biasanya bisa dilanjutkan gaji pokok jika tidak salah gaji pokok biasanya komponen gaji jika tidak salah komponen gaji pokok bisa dilanjutkan ini jika tidak salah saya tidak mencoba atau tidak pernah lagi mencoba kemarin itu tahun-tahun sebelumnya sebab itu ini apakah bisa dilanjutkan jika ada yang minus di komponen gajinya saya tidak tahu saya tidak mencoba ini tinggal keluar saja ini pembedanya tentunya akan masuk revisinya kita revisi tadi ini kita lanjut saja di sini ingat tanggal dokumennya ini bukan tanggal di bawah ini sesuaikan dengan tanggal revisi yang kita masukkan atau dokumen yang kita buka tadi revisi 1 tanggalnya tentunya beda dengan di bawah 24 Mei di bawah disini tertanggal 23 November sedangkan di parang revisi 1 disesuaikan tanggalnya 24 Mei seperti itu masukkan di sini 24 05 2021 kita lanjut saja oke selesai keluar kita cek apakah sudah masuk revisi satunya tayang pagun sini ini sudah masuk revisi ke satunya tanggalnya kita cek sesuai tentunya dengan dokumen petikan di parah di 24 Mei 2021 21 keluar kita langkah bagusnya kita bagi lagi pagunya atau di terakhir di terakhir saja nanti revisi terakhir nanti di pembagian pagu disini kita langkah terakhir saja masukkan revisinya bang kita bagi pagunya terakhir kita masukkan revisi PUK contoh ini mah jika ada revisi PUK di posisi revisi 1 kita ubah dulu disini ekstensi payolnya tadi ini ekstensi payolnya kita ubah menjadi seperti ini karena posisinya untuk revisi 1 PUKnya bukan di di bawah saya melakukan revisi contoh saja disini disaat revisi 1 ini tinggal kita ubah disini ini saya hapus atau saya pindahkan saja ini karena akan terakhir kelas ini kita ubah posisinya tadi dengan revisi 1 bukan dengan revisi selanjutnya bukan sobat T ini 2 1 0 2 ini salah karena ini tidak atau belum lagi disahkan untuk revisi di parah keduanya ini kan baru revisi PUK jika nanti sudah disahkan oleh kanweli gpb atau yang lainnya terkait masalah revisi ini baru berlaku revisi 2 jika masih revisi PUK tentu menyesuaikan dengan dasar terakhirnya revisi kita misalnya terakhir kita revisi 1 revisi 1 jika terakhir kita revisi 2 untuk dasar terakhirnya yang sudah disahkan kan yang sudah disahkan revisi 1 akhirnya posisi kita harus revisi 1 ini 0 saja kita ubah lagi menjadi 2 1 0 1 saya berarti itu yes kita masukkan disini tadi masukkan mohon maaf kita ambil dulu klodernya kita pilih PUK 1 ini disini tentunya digital streamnya kita ambil digital streamnya revisi 1 karena untuk PUK pagunya dan digital streamnya tetap jadi sama jika tidak sama untuk PUK digital streamnya itu salah digital streamnya harus sama untuk PUK karena tidak mengubah digital stream ini sama dengan revisi data atau data terakhir yang dipakai pagunya ini langsung saja seperti biasa ini penges lagi ada kesalahan mohon maaf tadi saya salah ambil kita ulang disini di bahan pagu ini salah ambil adika mohon maaf ini dia ini sebenarnya revisi PUK revisi PUK di 01 ya ini tadi adikanya ini tadi adikanya yang saya ubah jadi kita masukkan disini bank kodinya tentunya yang sama tadi kita pilih ini kita cinta untuk nanti dulu pilih seperti ini kita lanjutkan lanjutkan keluar saja ini kita lanjut saja disini tangga dokumennya tentunya tangga di part revisi 1 bukan tangga kita melakukan revisi PUK karena yang disahkan kan masih di part revisi 1 tangganya masih sama dengan di part revisi 1 ini kita streamnya juga menggunakan di part revisi 1 jangan dimasukkan tangga jangan dimasukkan tangga sinir revisi PUK nanti akan perbedaan lagi pada expand ini selesai sekarang terakhir disini pembagian pagu kita ulang di clear semua clear saja seperti ini masukkan di part revisi 1 masukkan lagi kodi PUK nya ini untuk database yang sama harus dimasukkan dengan benar untuk tangan suar pagun dan revisi nya jen PUK harus benar pembuatan ekstensi file nya jika yang dipakai untuk PUK revisi 1 tentunya 01 dan tangganya tetap tangga di part revisi 1 bukan tangga PUK jadi itu saja yang saya sudah sampaikan pada kesempatan video kali ini mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya yang kata bila taufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati